assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel media pada satu kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara edit data siswa tanpa membatalkan BAP artinya kita bisa mengedit data siswa atau data guru tanpa edit BAP walaupun kita sudah mencetak BAP nah bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai sahabat media berdasar itu kita lanjut pada tutorialnya pertama kita cek dulu di emis monitor kita kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa fasilitas matching data sudah dibuka kembali yang mana dua hari kemarin fitur matching ditutup secara keseluruhan kemudian kelebihan dari fitur yang baru ini adalah kita bisa mengedit data siswa atau kelengkapan data siswa tanpa harus membatalkan BAP ke admin kabupaten nah syaratnya apa saja kita masuk dulu pada akun kita nah disini fitur baru dari emis monitor online atau aplikasi emis monitor fitur barunya ada dua yang pertama adalah kita bisa edit data siswa atau menambah siswa di lembaga kita jadi disini ada dua menu unggulan yang kita bisa gunakan untuk saat ini nah dua menu ini bisa kita lakukan kemudian tanpa harus membatalkan BAP terlebih dahulu misalnya disini kita ingin mengedit data siswa maka caranya tinggal kita klik disini yang ada di menu action kita tinggal klik kemudian disini bisa kita edit data sesuai dengan data yang sebenarnya kemudian data disini ada bermacam-macam diantaranya ada data umum yang meliputi identitas siswa kemudian ada data khusus disini kemudian disini ada tempat tinggal kemudian identitas orang tua kemudian ada alamat orang tua nah disini kita bisa lakukan sekarang tanpa harus membatalkan BAP nah ini adalah menu yang pertama kemudian fitur menu yang kedua adalah tambah siswa nah bagaimana caranya caranya kita tinggal klik siswa kemudian kita tinggal klik menu tambah yang berwarna merah yang ada disini caranya kita tinggal klik nah disini bisa kita isikan data siswa yang belum masuk di MS monitor kita tinggal entry data datanya sesuai data yang sebenarnya kemudian setelah data siswa tersebut sudah valid atau sudah masuk semuanya siswa-siswa yang kita entry maka kita tinggal melakukan matching di aplikasi MS Fidel baik sahabat media abadah satu sampai disini tutorial kali ini jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan tutorial terbaru dari media abadah satu sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati